Intro Puji nama Tuhan, kami kembali menyapa Jemaah Tuhan lagi di kesempatan yang baru ini. Doa kami kiranya rahmat dan berkat Tuhan atas kita semua. Dan sebelum kita terlebih jauh beraktifitas, mari kita meneduhkan hati kita sejenak, memberikan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Masih dalam tema tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus, kualitas apa yang harus kita miliki. Di kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan teks yang akan kita renungkan adalah Matius pasal yang ke-8 ayat 34 yang berbunyi, Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada tiga hal yang dibicarakan Tuhan Yesus di sini ketika seseorang ingin menjadi murid Kristus. Yang pertama adalah seorang murid Kristus, seorang pengikut Kristus sejati, dia harus siap untuk menyangkal diri. Apa maksudnya menyangkal diri? Dalam terjemahan yang lain dikatakan menyangkal diri berarti tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Waktu saya dan saudara memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi murid Kristus yang sejati, berarti ada hal yang harus kita kerjakan tidak lagi mementingkan kepentingan kita sendiri namun kepentingan Kristus. Kita hidup bukan lagi untuk agenda kita, tetapi kita hidup untuk agenda Kristus. Kita sebagai manusia kadangkala punya agenda, kita punya harapan, cita-cita untuk berhasil, untuk sukses, untuk mapan, untuk punya penghasilan, untuk kerjaan yang bagus, anak-anak yang berhasil, keluarga yang bahagia, punya materi yang cukup, investasi yang banyak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu agenda kita sendiri atau agenda-agenda Tuhan yang ada di dalamnya? Saya dan saudara ketika dipanggil menjadi murid Kristus bukan berarti tidak boleh punya harapan, cita-cita, kemapanan, dan keberhasilan. Boleh, tetapi ada agenda yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa sukses dalam kehidupan kita, tetapi juga ada agenda Tuhan yang harus kita laksanakan. Apa itu? Kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus mengatakan apa artinya seseorang beroleh seisi dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Maksudnya adalah Tuhan Yesus sama sekali tidak melarang ketika seseorang itu bisa sukses dan berhasil secara duniawi. Tapi jangan lupa seseorang punya panggilan utama agenda kerajaan Allah yaitu hidup semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama. Inilah panggilan kita ketika saya dan saudara dipanggil menjadi murid Kristus berarti ingat ada agenda Allah yang harus digenapi dalam kehidupan kita. Hidup saya bukan hanya tentang kesuksesan saya, pencapaian saya, keberhasilan saya, tetapi bagaimana Kristus dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan melalui setiap hal yang kita kerjakan. Sadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang harus membuat Tuhan tersenyum. Hidup yang harus membuat Tuhan senang. Hidup yang membuat Tuhan dimuliakan. Saya dan saudara sekali lagi dipanggil menjadi murid Kristus untuk menyangkal diri yaitu untuk hidup di dalam agendanya Tuhan. Bukan agenda kita sendiri. Dalam firman Tuhan yang singkat ini menolong kita untuk menapaki hari ini dengan keputusan-keputusan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami berdoa supaya hidup kami di hari ini merupakan hidup yang tidak mementingkan agenda kami, tetapi agenda Tuhan terlaksana dalam hidup kami. Berkatmu atas Jumat Tuhan semua, hari ini biarlah mereka terpelihara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.